Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA kembali menjadi penyakit terbanyak yang ditangani puskesmas di Kota Palopos panjang tahun 2024. Umumnya penyakit ini didominasi oleh anak-anak. ISPA menyerang saluran pernafasan akibat infeksi virus atau bakteri. Penyakit ini mudah menular dan berbahaya bagi anak-anak, lansia, serta orang dengan daya tahan tubuh lemah. Gejala ISPA menyerupai penyakit flu, sehingga banyak orang tidak menyadari adanya penyakit pada paru-paru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, tercatat lebih dari 10.000 kasus ISPA dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 kasus terjadi pada balita usia 0 hingga 5 tahun. 100 lebih kasus pada anak usia 5 hingga 9 tahun. 4.000 lebih pada usia 9 hingga 60 tahun. Serta lebih dari 600 kasus pada usia di atas 60 tahun. Dibandingkan tahun 2023, anggap kasus ISPA di Palopo tahun ini mengalami penurunan. Pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebanyak 22.304 kasus ISPA. Data kasus atau penyakit terbanyak di tahun 2024 di Kota Palopo itu, ya sampai saat ini memang masih didominasi oleh penyakit ISPA. Ya, walaupun juga penyakit-penyakit yang lain juga sudah cukup banyak, namun ISPA tetap mendominasi. Ya, untuk kasus ISPA sendiri, untuk semester 1 dari Januari sampai Juni, berjumlah 10.463 kasus. Yang kami terima laporannya dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. San Ashari menambahkan penularan ISPA dapat dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan bergisi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum, merupakan langkah penting untuk mencegah penularan ISPA. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!